Intro Empat konsep kasih Yang semua kita pakai kasih Tapi biasanya kalau kita memakai kata kasih Dalam bahasa Indonesia Mampu dalam bahasa Barat Itu eros Eros itu cinta kasih Karena kita ini Tertarik Dengan seseorang Entah kecantikannya Entah kekantenannya Entah ke Daya pikatnya Dan sunannya Dan karena kita ini Lalu kita jatuh jin Kita jatuh cinta Oleh karena Kita Ada syarat-syarat Yang harus kita peratkan Aku mengasih kamu Biasanya karena kamu cate Aku mengasih kamu Karena kamu baik Karena kamu mengasih Karena begitu Nah eros itu adalah satu Dorongan Mengasih Karena daya pikat Daya tarik dari seseorang Dan kalau daya pikat dan daya tariknya hilang Sudah Kasih itu juga akan Hilang Maka Kalau kita menikah Misalnya Dengan menyatakan Aku Menerima kau sebagai istriku Dan aku akan memberi eros kepada kamu Janjinya akan begini Selama kamu Sehat Aku mengasih kamu Tetapi kalau kamu sakit Ya saya pikir-pikir dulu Kalau ada yang lain Yang lebih sehat Dan mau dengan saya Mungkin kamu saya tinggal Itu eros kan Ya Aku menerima engkau Sebagai istriku Selama kau kaya Kalau kau miskin Ya saya pikir-pikir lagi Itu eros Eros selalu memberikan Kualifikasi Kasi-kasi Bermanya kita Ada syaratnya Ada sesuatu yang kita harapkan Tuhan Selama itu masih ada Kita Dan biasanya bercabang Kalau ada yang lebih baik lagi Sedara akan Berakhir lagi Tapi ada juga Kasih yang lain Yang disebut dengan Kasih yang namanya Viliya 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 itu Tidak Terutama daya tarik Tetapi Kita tertarik Karena Dia itu Mempunyai Apa itu Kasih persaudaraan Dengan kita Ya Oh Kenapa orang ini Kok mau nikah Dengan orang Saya pernah ketemu Orang cantik Tapi suaminya Julek sekali Ya Tapi mereka senang Bukan karena wajah Dan sehat Tapi karena Dia bisa Mengerti saya Dia bisa Memahami saya Ya Saya merasa aman Dengan dia Saya dirindungi Saya ngomong A Dia mengerti Memahami Beda dengan Dulu pacarnya Sama gantengnya Tapi ngomong A Dibas B Gak pernah saling Mengerti Memahami Jadi cinta kasih Ini Ini Biasanya Biasanya muncul Karena saling Mengerti Saling Memahami Tapi ini juga Bersyarat juga Bersyarat Ya Aku Mau jadi suamimu Terus Selama kamu Bisa mengerti Aku Kalau kamu Percaraian Enggak Terjadi Karena Apalas Nah Itu Jadi kalau dia Nikah Selama kita Bisa cocok Kita Terus jadi Suami Kalau sudah Tidak ada Pekertian Satu Dengan Yang Lain Itu Berarti Tidak Ada Kasih Store Berstoki Lagi Ini Kebanyakan Dunia Seperti Itu Kan Ya Saya Kawin Dengan Kamu Karena Kita Bisa Saling Pekertian Tapi Apa Kita Sungguh Suami Sisi Saling Kerti Terus Kocok Sama Tata Sama Tata 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 Tua Pun Bisa Bisa Berdapat Ya Mungkin Yang Satu Maunya Tidak Selalu Cocok Itu Sesuatu Yang Idealisme Kenyataannya Ada Banyak Juga Tidak Cocok Bukan Ya Makanya Kita Sering Juga Begitu Nah Kalau Sudah Begitu Orang Kepengadilan Agama Kenapa Tidak Ada Kecocokan Lagi Begitu Satu Dengan Yang Lain Tetapi Pernikahan Kristen Tidak Begitu Nah Kasih Yang Kita Seperti Sini Adalah Aga Ini berbeda dengan semuanya itu Kasih Agapi itu Adalah Kasih yang tidak Bersiakan Artinya Kasih yang justru Mau Berusaha Untuk Membawa Kebaikan Buat Orang Meskipun Meskipun Kamu Ini dulu Ganteng Tapi Karena Kamu Kecelakaan Mukamu Dibakar Api Sehingga Sekarang Wajahmu Seperti Monster Tetapi Aku Tetap Mengasihi Komitmen Dedikasi Kesetiaan Tidak 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 Memberikan Syarat Mau Berkorban Kepada Orang Lain Kalau Kita Kasih Kepada Tuhan Karena Karena Yang lain Lain Ada Banyak Tuhan Aku Mau Melayani Kamu Kalau Kamu Kasih Aku Kerjaan Gitu Kan Ada Doa Seperti Itu Tuhan Kalau Kamu Saya Dikasih Begini Saya Akan Begini Itu Belum Agrabi Itu Masih Pak Kesya Saya Akan Ngasih Kamu Tuhan Kalau Saya Dijadikan Putri Yang Cantik Kalau Sekarang Saya Nggak Cantik Seperti Ini Untuk Apa Saya Nah Itu Tapi Kalau Kita Mengasihi Tuhan Saya Mengasihi Tuhan Tuhan Komitmen Saya